Pemirsa jelang pemilihan kepala daerah serentak di tujuh keopatan kota di Sumsel, Partai Demokrat mulai melakukan persiapan. Dalam waktu dekat, Partai Demokrat akan membuka pendaftaran calon kepala daerah. Sementara itu KPU Sumsel saat ini sedang melakukan pemukat tahiran data pemilih tetap. Jelang Pilkada Serentak tahun 2020, sejumlah partai politik mulai membuka pendaftaran untuk calon kepala daerah termasuk Partai Demokrat. Setelah menerima peraturan organisasi dan petunjuk pelaksanaan terkait Pilkada Serentak dari DPP Partai Demokrat pada 15 Januari lalu, selanjutnya Partai Demokrat akan membuka pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Januari 2020. Pendaftaran terbuka bagi umum, baik internal, kader demokrat maupun eksternal, kader dan gratis. Setelah proses pendaftaran lanjut, berkas masing-masing calon kepala daerah akan diverifikasi pihaknya. Selanjutnya, calon kepala daerah akan diminta memaparkan visi, misi dan program. Wakil Ketua DPP Partai Demokrat, Supan D.R. Sugondo menyatakan, dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020 diakuinya, Partai Besutan Susiloba Mang Yudhoyono ini terkesan senyap. Dia memastikan Partai Demokrat menjadi partai yang berbahaya dan akan memberikan tsunami di Pilkada 2020 dengan partai memenang pemilihan kepala daerah. Persiapan Pilkada ke-7 Kepulauan Kota. Insya Allah kita sudah mempersiapkan infrastruktur keseluruhan dengan bermodal, berdoa kepada Allah. Dan kekuatan daripada jaringan di tingkat kecamatan dan kelurahan sampai dengan FTRU. Ketua KPU Sumsel, Kelly Mariana menyatakan, persiapan di tujuh kabupaten kota di Sumsel terus dilakukan. Saat ini, penyelenggara pemilu sedang melakukan pemuk tahiran data pemilih dan juga merekrut panitia pengawas kecamatan. Si PPK sekarang kan lagi rekrutan ini, kemarin atau hari ini ya terakhir pendaftaran, nah itu untuk tujuh kabupaten ini semuanya tidak ada diperpanjang karena semuanya lebih dari 10. Dari Kota Palembang, Bambang Irawan, Ainyus, melaporkan.